kita tinggal tunggu narasumber kita Pak Parahita Irawan untuk join bersama kita pertama saya mau say hello dulu buat ini ya Cialin ini para kayaknya yang sudah join lumayan selamat malam teman-teman sekalian terima kasih sudah gabung bersama event IG Live-nya SF House hari ini kita akan nanya-nanya usil nih ya jadi konsep acaranya nyantai banget kita akan bertanya-tanya dari seorang legend lah salah satu legend menurut saya pengalamannya sudah belasan tahun di Pasar Modal Indonesia beliau ilmunya sangat saya sendiri ngikutin wah sangat luar biasa jadi hari ini kita akan ngulik-ngulik nih ngulik-ngulik tentang apa pengalaman beliau apa aja sih yang Pak Hita ini kita saya sering panggilnya Pak Hita bisa sharing kepada kita-kita semua semoga bermanfaat ya oke kita lagi tunggu tunggu Pak Hita masih belum ya oke belum ada udah rame nih Pak teman-teman udah banyak yang masuk nih Pak iya pastinya pastinya karena sosok yang kita mau usilin malam ini ini luar biasa banget saya aja gak sabar ini untuk ngusilin beliau dengan pertanyaan-pertanyaan ya mungkin teman-teman sekalian boleh siapin pertanyaan mungkin tapi waktunya sempit mungkin kita akan pilih ya bener ya nanti pertanyaan yang kita akan tanyakan ke beliau tuh pepara itu udah hadir loh Pak masukin Pak oh oh iya tapi Pak request Pak Pak Parahita udah Pak Parahita requestnya belum masuk Pak boleh request to join Pak selamat baggarnya iya aduh kenapa jadi selamatin gue bisa Pak belum masuk Pak Parahita request to joinnya oke tunggu ya ini ada oke masuk sip oke kita tinggal tunggu yes terkonex sudah mulai ya malam Pak Parahita malam Pak Parahita ya kedengaran gak kedengaran Pak kedengaran Pak ini kedengaran cuma mungkin agak kedengeran agak kecil tapi kedengaran sih dari kemarin kayak gini terus ntar ya iya Pak oke gak usah pake ginian lah pusing eh kedengaran sudah tidak Pak kedengaran ya kedengaran Pak sip 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 baik kalau gitu kita udah bisa mulai ya untuk acara nanya usil kita dari SF House yang bekerja sama dengan Sukor Sekuritas ya kita berkolaborasi dengan Sukor Sekuritas hari ini kita punya orang yang akan kita tanya-tanya usil narasumber kita seorang yang luar biasa namanya Pak Parahita Irawan mungkin saya akan sedikit memperkenakan beliau sudah belasan tahun ya Pak ya di pasar saham ya ya atau udah lebih Pak ya Pak Ejad ya sekitar belasan tahun beliau punya ilmu yang luar biasa banget yang hari ini kita akan kulik beliau juga ada sering sharing di berbagai media nanti saya akan biarkan beliau sendiri akan ceritakan beliau ada menulis juga ada beliau juga seorang pengarang buku nanti bukunya juga nanti kita akan kulas kita akan ulas nantinya jadi beliau ini memang punya hobi untuk sharing tentang pengetahuan beliau di pusat saham ya itu oke kita boleh applaud boleh sambut hari ini Pak Parahita Irawan Pak saya akan panggil biar enak panggil Pak Hita ya atau mau Bro Hita apa aja lah dari ini masih muda Pak dari ini masih muda kayaknya panggil Bro juga masih oke Pak oke tapi kita panggil Pak Hita Pak Hita kita pemanasan dulu nih ya Pak Pak tadi kan saya udah share tapi saya belum tau persis lah ya mungkin angkanya udah berapa lama sih Pak di di dunia investasi saham ini Pak boleh share saya disini kan lo ya sejak aku belum nyapa dulu nih Pak Enjah apa kabar si Alin apa kabar aku belum nyapa kabar baik udah dari tadi udah udah excited banget Pak excited banget jadi baik-baik saja oh yang itu aku tau aku tau yang mana ada yang cuan beggar Pak ada yang cuan beggar aku tau yang mana nakal ya Pak memang nakal aduh iya iya kalau saya sendiri kalau saham ya mulai dari 2004 ya kira-kira 2004 2004 2004 tapi terksadana dulu sebentar kemudian pindah ke saham pelan-pelan sampai sekarang lah berarti udah berapa tahun 18 hampir 19 ya itu anggung oke sekitar 18 mau 19 lah ya Pak ya oke Pak ini tapi saya lihat kan Bapak banyak menulis ya banyak sharing tentang ini ya gak semua orang loh Pak yang ibaratnya punya ilmu terus mau sharing mau menulis gitu kan kainan belum tentu punya kemampuan kira-kira kapan sih Pak mulai kepikir itu tuh untuk yaudah deh saya tuangkan dalam bentuk tulisan udah lama saya sejak mulai dari tahun 2005 juga udah nulis gak rajin sih tapi 2005 terus mulai aktif apalagi sejak ini waktu krisis itu 2008 waktu krisis global itu 2008 itu mulai aktif lagi kan banyak yang menarik dibahas lah istilahnya segala macam ada itu ya kan situasinya lagi kacau balau lah waktu itu kan terus sampai sekarang mulai dari nulis blog tapi udah jarang terus mulai kumpulin jadi buku terus yang terakhir sempat vakum ya terus sekitar tahun 2020 apa 2021 ya saya lupa mulai di Instagram mulai situ mulai nulis boleh di share pak Instagramnya apa pak mungkin biar ini para peserta malam ini bisa follow nih ayo yang belum follow boleh di follow ini akun saya ini yang lagi live ini yang lagi live sekarang tinggal lihat di atas jadi teman-teman kalau masih ada mungkin yang tanya Instagramnya apa tinggal lihat yang di atas itu ada investasi jalanan waduh investasi jalanan digabung semua aja jadi habis ini yang belum follow pak Hita Anda rugi sekali kalau Anda nggak follow beneran Anda rugi sekali karena tulisan beliau saya lihat sangat simple padat jelas berbobot pak luar biasa gitu oke jadi jangan lewatkan ya untuk follow pak Hita di Instagram oke berikutnya mungkin ini pertanyaan kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya pak boleh boleh silahkan itu mungkin biar biar saya punya partner pak malam ini biar dia nggak gaji buta karena gajinya udah kegedean tapi dari tadi dia cuma senyum-senyum pak jadi saya mau suruh dia aja pak bisa muncul di sini luar biasa banget gitu gak nyangka dia takutnya duduknya udah pewe banget pak itu takutnya gaji buta pak jadi saya suruh dia yang nanya aja ya pak silahkan Cik Alin jangan gaji buta aduh selamat malam pak selamat malam pak selamat malam pak ini aku tuh grogi loh aku sama bapak bener-bener grogi karena aku kan investasi awal mulanya tuh suka baca-baca buku ya dan aku tuh kan nggak gitu pinter bahasa Inggris jadi lebih banyak pinternya tuh cari buku-bukunya yang bahasa Indonesia pas kebetulan banget ketemu buku bapak itu terus akhirnya mindsetnya aku tuh jadi kebentuk gitu nah tapi aku tuh sebenernya penasaran sih pak kalau ngeliat mukanya bapak yang serius ini nih bapak tuh pernah nggak sih nyemplung jadi trader saham pak jadi bener-bener nakal gitu trader yang jual-beli jual-beli gitu pernah nggak sih pak pernah lah nyopet-nyopet pak nyopet pernah lah apalagi waktu awal-awal awal-awal kan segala macem dicoba gitu ya trading ya saya sempat belajar lumayan banyak tentang trading awal-awal itu terus terang tapi nggak sampai yang daily ya kalau day trade itu mungkin belum-belum karena saya waktu itu kan masih ngantor juga kan agak susah juga lah kayak gitu cuman prinsipnya waktu saya sampai ikut training-training juga kok waktu itu sempat gitu ya training juga ya pak ya training trader gitu pernah trading gitu tapi ya mungkin setelah berapa tahun akhirnya ya kayak gini kan cocok-cocokan ya ada yang orang yang cocok untuk trading ada yang di investasi gitu waktu saya coba ke investasi kayaknya lebih cocok disini ya kayaknya lebih suka gitu lebih suka akhirnya yang dipelajarin itu buat saya ya buat saya ya lebih menarik gitu ya disitu akhirnya ya mungkin dibilang udah bener-bener invest investasi aja kok sekarang gitu kira-kira jadi sekarang bener-bener cuma investasi doang pak nggak pernah trading sama sekali gitu ya sebenarnya ada kadang saya itu kadang kambuhan gitu ya kadang kambuhan tapi jarang banget itu kadang ya itu apa gitu kan ya coba tapi ternyata ya akhirnya sama nggak bakat juga nggak usah nggak cocok bener pak sama mukanya pak memang harus kayak gimana mukanya cocoknya sama yang investasi pak cocok sama stylenya jadi pernah ya pak jadi bapak pernah jadi trader orang itu merasa nggak cocok ya memang cocok-cocok kan sih pak ya terus akhirnya berubah jadi investor gitu ya tapi jadi tradernya berapa lama tuh pak berapa tahun gitu soalnya nih aku kadang-kadang mikir enak juga ya jadi kayak gitu gitu cuman ya mau mikir-mikir lagi kadang-kadang aku juga nggak punya maksudnya nggak bisa dicipin buat cut loss itu rada-rada susah juga kan ya dari dari awal itu ya terus terang itu yang saya kenal itu malah justru trading gitu sampai 2008 gitu kira-kira ya saya itu kenalnya campur-campur akhirnya mulai dekat-dekat waktu itu udah mulai belajar itu tentang investasi itu sekitar tahun 2005 ya tapi mulai masih trading gitu ya lama-lama campur semakin lama ya akhirnya ya fokus ke investasi gitu kalau-kalau dulu saya misi ada di salah satu ini ya portal gitu namanya portal Raskadana gitu disitu saya bahkan pernah bikin artikel tentang trading gitu tentang TA saya pernah bikin tentang TA tahun 2005 atau 2006 gitu masalah tapi ya itu sama lama mikir wah kayak nggak cocok nih kayak saya maksudnya beda ya kan ada orang yang suka trading itu jago saya tahu teman saya teman-teman ada beberapa itu jago banget kalau saya nggak bisa kayak gitu masalahnya dan saya mungkin prefer untuk invest gitu kira-kira gitu berarti berapa tahun tuh 2024 sampai 2008 4 tahun 4 tahun 4 tahun lah lumayan ya lumayan lama ya pak nah apa ini lagi dong pak jangan makan gaji buta pak oke waduh saya badat saya udah mulai pewe ini oke pak tadi investasi ya pak ini balesan nih yang baru con beggar lagi happy banget pak ini investasi gayanya seperti apa sih pak maksudnya sebagai investor ya pak kan karena setahu saya mungkin ada beberapa banyak yang yang memakai label investor itu tapi sebenarnya gayanya juga sebenarnya nggak semuanya sama pak kalau bapak seperti apa pasti pak kira-kira gaya investasi pak kita itu yang jelas pasti beda-beda lah investor pun kan ya macam-macam gayanya ya kalau saya sendiri sih terus terang saya itu evolve terus gitu ya enggak-enggak selamanya tetap terus gitu selama bertahun-tahun gitu ya kalau yang bagus lebih bagus ya saya pakai gitu ya maksudnya saya adjust-just terus gitu pada dasarnya ya kalau saya itu memang kalau dibilang value investor murni juga enggak gitu saya soalnya growth juga gitu saya concern sama growth-nya perusahaan saya suka perusahaan yang tumbuh bisnisnya bahkan mungkin saya mungkin lebih cenderung memang growth lebih banyak growth-nya tapi kalau orang bilang sekarang mungkin kayak Peter Lynch gitu ya growth at reasonable price jadi saya pengen perusahaan yang tumbuh tapi juga enggak mau yang mahal artinya saya enggak enggak juga pengen enggak juga selalu nyari yang sangat murah enggak juga kalau yang fair aja masih mau saya kira-kira seperti itulah dan kemudian terus itu saya adjust terus aja bahkan sampai sekarang pun masih suka agak berubah terus evolve terus gitu itu kira-kira jadi terus bahasa anak milennya tetap relate ya Pak tetap stay relate dengan market kira-kira gitu lah iya jadi jangan enggak kaku-kaku banget lah ya Pak iya memang ya mulai dari trading invest invest-nya berubah terus gayanya entahlah ke depannya juga ya tapi sampai sekarang masih cocak untuk invest seperti ini gitu gayanya sih kira-kira gitu oke berarti poinnya adalah tadi perusahaannya yang penting growth dulu untuk price ya enggak mau mahal jelas pasti seorang investor ngincernya pasti kalau bisa semurah mungkin tapi kalau masih fair price ya masih-masih dipertimbangkan oleh Pak Hita gitu oke jadi Pak kalau menurut Bapak ada perusahaan tumbuh tapi enggak mahal salah satu ini contohnya apa Pak? nah itu Pak saya yakin yang audiens sekarang lagi nunggu-nunggu itu juga tapi waduh Ci Alin langsung to the main course ini langsung aku minta contoh Pak jadi contohnya banyak banyak enggak cuma satu ya ya mirip-mirip tahapnya Ci Alin satu itu kalau saya lihat yang memang gini ya kalau 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 yang sekarang kan lagi lihat otomotif saya ini spare parts terutama spare parts ya itu ya itu disitu ada yang oke kalau yang saya lihat yang agak lumayan auto DRMA sama SMSM yang saya lihat disitu ya terus kemudian kalau kita lihat kalau yang udah agak lama mungkin arwana itu ya cuman memang akhir-akhir ini dia memang agak melambat itu yang lagi saya wait and see terus kalau yang satu lagi banyak ya jadinya ya banyak loh banyak loh jangan dibuka dulu semua pak nanti pada habis ini waduh langsung pada oke yang ditunggu-tunggu sudah didapet pada ini pak kita bukanya sedikit-sedikit pak ya penasalan pak masih banyak sebenarnya jadi stay tune ya teman-teman jangan jangan sampai nanti yang the best partnya itu di akhir dari pada sesi kita nanti anda tidak tahu oke kita lanjut ayo cialin korek lagi ya pak berarti udah 19 tahun itu bapak kan berinvestasi pasti kalau misalnya namanya berinvestasi itu ada yang saham yang paling berkesan buat papa rahita yang ibaratnya sampai pengen mupon aja rada susah gitu kira-kira papa rahita itu punya pengalaman yang paling bagus itu saham apa pak emiten apa gitu yang saya suka ya secara bisnisnya sama growthnya dia gak terlalu gede gitu ya sampai sekarang itu smsm itu yang saya suka bagi dividen ya pak bagi dividen terus itu gila setahun kan bisa 4 kali konsisten saya sekarang dapat bukti potong saya bingung banyak banget bukti potong itu aku juga bingung loh itu kenapa bisa bagi dividen setahun itu 4 kali iya dicicil lah dikit-dikit lah tapi memang dibagi 4 kali dia kayaknya lihat cash flow-nya juga sih jaga cash flow makanya dicicil selamat menikmati Terima kasih.